selamat malam kong bang wakna sang kembali lagi jenil lagu korikum pada kesempatan hari ini aku pengen suruh tentang pengalaman ku selama di jepang ini yang menurut aku pribadi jadi kalau semua ada yang mungkin ada perbedaan atau mungkin ada pengalaman lain silahkan tulis di kolom komentar oke aku sendiri disini udah 3 tahun sekurang lebih 2 bulan lagi kena 3 tahun jadi pulang ke indonesia karena disini aku sebagai pemagang bukan pekerja guys jadi pemagang itu kan susah jadi disini cuma pemagang jadi belajar sambil bekerja guys jadi bukan sebuah pekerja jadi gajinya juga gaji bukan pekerja teman sebagai pemagang jadi ya jauh dari lagu gaji D gitu guys oke pada kesempatan gainah aku menungin sedikit cerita suka ruka tinggal di jepang guys oke aku sih enaknya tinggal di jepang ya kalau menurut aku di jepang itu ya ada enaknya juga gak enaknya juga ada guys udah bahas semuanya dari yang gak enaknya dulu yang pertama yang jelas itu gak enaknya itu kita jauh-jauh dari warga guys karena disini gak makan selama 3 tahun gak boleh pulang gak boleh pulang cuma kalau semua kita pulang itu kena lebih biaya sendiri ini dan selama waktu kanan itu ada cuti dua belas hari cuma kalau kita masih yang dalam kematian pertama tahun pertama kita kita bercuti ya jadi kalau kita berlalu masuk kebangunan itu kita bercuti selama 2 belas hari cuma kalau ketahuan baik ya kalau mau pulang ya kita berputi ya ya kan sebagainya kita akan memakan yang yang ingin pasap yang kebudika 3 tahun terus selanjutnya untuk masalah sholat disini aku di jepang itu bisa dihitung selama jepang itu sholat jumat karena apa karena kalau pas ada liburan itu baru bisa sholat jumat di masjid atau pas liburan panjang gitu kalau pas liburan mesin ding dan kalau pas liburan itu di hari Jumat gitu jadi bisa sholat jumat ke masjid gitu tapi kecuali kalau pas hari hari biasa pas lagi nih gak ada liburan rekerja gitu soalnya kan aku masyid jadi kalau pas liburan itu masih kerja dan sudah ada tutup jam 12 jadi kalau semua mau kemudian itu jangan ada sih teman-teman jauh itu waktu itu kalau semua mau kemudian tapi ya pak gua berdapatnya ada salah satu rasiko yang mudah ada ditanggung saat kita menuju Jepang itu karena kita hidup di negara dengan orang yang menurut tetapi ada alhamdulillah juga di sini masalah untuk waktu sholat-sholat hari biasa ini ada toleransinya karena udah pengen hanya ke pos kalau selama sholat kalau musim panas itu kan waktu sholatnya itu jadi ini guys maju gitu biasanya kan istirahat sholat itu jam 3 jadi kalau selama istirahat jam 3 belum bisa sholat asal sedangkan kalau pulang kerja kalau sholat asal udah ketinggalan dan udah kelewat gitu jadi kita minta izin ke pos kalau selama sholat itu jam istirahat kita jam 4 itu boleh gak gitu katanya boleh gak apa-apa jadi kita kalau waktu sholat itu udah menjadi maju kita istirahatnya itu jam 4 kita sholat asal jadi istirahatnya gak barang orang Jepang yang orang Jepang itu kan istirahatnya jam 3 sore gitu jadi kita istirahatnya itu jam 4 kita istirahat sendiri jadi gak barang orang Jepang karena kita sholat dan habis itu kita barang lagi karena istirahatnya itu cuma 10 menit ya terbaik itu kita ada omongannya ke bos gitu jadi kita jangan asal dalam omongan aja karena disini juga baru berdatang kita mulai dari seorang bos dan seorang yang disini ambri bumi gitu terus selanjutnya di Jepang itu gimana ya buat aku makanan Jepang itu gak enak ya sehambar gimana ya gak ada rasanya gitu ya ada rasanya paling asin ya kalau orang sendiri orang Indonesia kan tau sendiri dia suka makanan masing-masing paling aja pedas gitu kan udah pasti sedangkan makanan Jepang itu ya paling ngerasa itu soyu atau kisah pasin itu garam mudah gitu doang kok ya kalau aku tahu kan ya ya hambar sih murah gitu tapi selera orang gak beda-beda guys sebenernya Jepang itu ada semacamnya sambai gitu namanya wasabi guys gitu emang pedasnya itu beda sama pedas dulu aku pernah makan bikin sambai gitu pas istirahat yukai istilahnya di Jepang itu setelah makan wasabi jadi mual gitu pedasnya itu beda-beda banget sama pedas tabi gitu guys beda pohon malam sampai sekarang gak makan lagi aku itu makan pertama makan sekalian tapi kalau itu tentu ya ada yang suka apa lagi dulu pernah nyobain bikin sambal gitu pas istirahat yukai istilahnya di yukai itu start jam 10 jadi istirahat minum oca gitu ya aku kan ada makan di meja wasabi aku bawa sambal gitu aku buat kan sebelumnya sebelum gak kerja aku udah bikin sambal aku bawa ke bawah terus aku taruh ke bawah jam 10 itu istirahat bareng kan ada makan timun tomat itu pas musim panas jadi makan sambal dan orang Jepang itu nyobain kejurit gitu padahal dikit doang colegit gitu katanya pedas banget pertamanya dong itu yang manis-manis katanya pedas gitu ya padahal menurut orang biasa itu sambalnya gak tahu aku kasih cabai cuma satu doang gitu ya oke ya itulah oke terus selanjutnya gak enaknya di Jepang itu nih guys ya masalah bahasa guys bahasa Jepang itu menurut aku susah bad ya karena yang apa ya yang dipajari itu di Indonesia sama yang sekarang di pabrik disini di lapangan disini beda jauh gitu guys jadi gak sesuai yang kita pajari di Indonesia sebelum kita ke Jepang itu kan bahasanya kan yang bener itu yang harus gitu cuma setelah di pabrik atau di lapangnya tuh bahasanya biar jauh gitu jadi apa ya bahasa Jepang itu juga ada kasarnya ada udah sama seperti bahasa ini bahasa Jawa ya ada bahasa Kromo Kromo bahasa Jepang juga ada seperti itu guys jadi kalau setelah yang dipajari Indonesia itu kan bahasanya harus setelah kita ke Jepang ke pabrik itu bahasanya itu bahasa bahasa daerah itu maksudnya bahasa orang-orang sini pengguna juga untuk adetapi dengan orang-orangnya dengan waktu dengan kerjaan di sini gitu apalagi orang yang Jepang kan disiplin tempat waktu jadi udah salah satu bener yang aku alamin saat pertama kali datang ke Jepang gitu guys selanjutnya guys gak enak lagi Jepang itu apa ya untuk masalah kalau pengen cari makanan Indonesia soalnya rata-rata makanan di Jepang yang mau makanan keringan atau makanan apa itu terkata mengandung jaging yang bisa ngomong di orang Islam ini jadi semua pengen nyari makanan gitu menguruskan jadi rata-rata kalau salah satu lagi main keluar perkota rumah itu nyari di halal putri kalau semua makanan Jepang kita harus tetap terhati semua makanan Jepang itu kita belum makan atau membeli itu tanya orang tokohnya itu yang mungkin itu masih banyak hal-hal lainnya mungkin kalau abilitas semuanya berapa jembat jadi kalian langsung bahas yang ini yang enaknya jepang kalau semua kita mau main tempat 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 jika kita melihat di depan itu mahal jadi sekali sekali perlulah main kalau ada ribu kita main ke mana menurut aku tidak sudah pernah pergi tidak kalau udah pernah pergi, ya udah nggak masuk ke sana lagi karena ya kita harus ngetujuan awal ke sini, kita nggak ngapain gitu karena kita bisa mencari pengalaman, mencari duit, kita nggak bisa mencari diri ya kita harus bisa pintar-pintar mengatur uang gitu maksudnya jadi ya kembali lagi dari kalian masing-masing ya, ini menurut aku pribadi terus yang selanjutnya itu, enaknya kalau kita nanya Jepang itu, ini guys, on time jadi apapun itu kalau kita mau pergi main, kemana gitu kan jadi kalau ada jadwal bis, kereta, ada jadwal ditulis gitu kan sebenarnya bisnis lewat jam tujuh, lewat jam tujuh, lewat gitu kan jadi tepat waktu, kita mau main kemana gitu, bisa kita planning dengan ini jam sini, naik ini, jam sini gitu kan, jadi bisa, pokoknya on time lah jadi enak gitu guys terus enaknya di Jepang itu, orang Jepang itu kayaknya ramah-ramah gitu orang yang baru pun, menurut aku disini yang lainnya naik mobil mah ya, wah, pakainya bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu terhadap orang asing itu tuh ramah gue gitu, kita semua mau nanya-nanya atau kita pengen ngobrol sama dia gitu, dia bener-bener mana ya bener, ramah gue ditungguh senyum gitu itu emang kalau dari Jepang kan dimana diri kan dari kecil kan diri untuk selalu tersenyum gitu, ramah gitu ya dari, pokoknya orang itu ramah-ramah banget gitu cuma disitu juga, menurut aku kalau orang Jepang itu ya, sedikit kaku untuk diajak bercanda gitu ya tapi orangnya bener-bener ramah, tapi kalau orang-orang yang bener-bener kenal sama kita baik sama kita, lupa bener-bener kair sama kita gitu jadi kalau udah ada orang Jepang yang bener-bener kair sama kita, baik sama kita tuh jangan sampai disiasiakan guys ya karena orang Jepang itu, menurut aku orangnya kaku gitu, tertutup banget orangnya gitu cuma memang bener-bener orangnya itu ramah, wah senyum gitu jadi ramah orang itu gak membedakan diri rasa apa-apa gitu seperti itu sama rata-rata gitu guys waktu itu aku kurang main sama temen gitu kan temen aku gitu kan nah, sewaktu pas main di taman gitu kan, apa aja temen aku dompetnya itu hilang guys nah, sampai, apa tuh kan baru tau kalau dompetnya hilang habis itu kan, wah bingung nih gimana dompetnya hilang kemarin terus aku cari dengan ini jadi kalau semua dan di Jepang itu ada barang hilang, kita harus senang-senyali atau kita masih ke kantor polisi gitu guys kemarin temen itu yang apa kantor polisi dan nyariin dan ditanyain ciri-ciri dompetnya itu seperti apa, gini-gini-gini seharus kemarin kita bisa tau detailnya kayak apa udah kita yang hilang itu, ya kita bakal dibaikin lagi dompetnya dan tanyakan dompetnya itu bisa baik lagi karena ditemukan sama orang Jepang jadi orang depan dompet tersebut dan terus jual ke kantor polisi, diserang ke kantor polisi jadi kantor polisi itu disimpan sampai ada orang yang mengambil yang menyarankan orang jadi, untuk aku itu salah satu hal yang mungkin aku tiapkan itu hal yang mungkin buat aku sangat keren, luar biasa kalau di Jepang itu kalau cuma ada barang hilang atau apa itu kemungkinan untuk ketemu lagi itu betul-betulnya sehingga dua pasalah kita bisa baik lagi gitu kalau benar-benar orang yang menemukan itu orang Jepang tapi di Jepang itu juga ada juga orang baik juga banyak bermanfaat kalau orang yang agak nakal atau apa gitu itu juga ada ada juga ada juga yang orang-orang yang baik gitu jadi ada juga yang orang-orang Natal gitu jadi kalau di Jepang itu kita tetap ada hati tetap pas padalah kita tetap ada di Jepang 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 gitu jangan sampai kita melanggar peraturan-peraturan yang mudah di Jepang gitu karena di Jepang itu sendiri kan terkena dengan negara yang disiplin orang-orangnya yang rajin kerja gitu disimpan makanya salah satu hal yang kita harus patuh contoh adalah orang Jepang itu pekerja keras tepat waktu disiplin pokoknya itu udah makanya di sini harus apa yang sudah menjadi peraturan harus dijalankan itu harus kita tepati gitu karena orang Jepang itu sebenarnya ular menjadi peraturan atau larangan itu ya kalau mau di larang rokok yaudah nggak rokok gitu di tempat sini, di larang rokok, yaudah ada yang rokok dari mas ini kalau nya orang-orang dari peraturan itu benar-benar ditahati benar-benar dipatuhi itu kalau ada peraturan gitu itu salah satu hal yang wah aku salut banget di rumah orang Jepang terus kalau main lagi Jepang gitu ya hanya kalau kita main ke jalan atau ke taman atau ke taman pokoknya tempat itu bersih banget ada sampah gitu, jadi kebersihan itu benar-benar dijaga gitu jadi orang Jepang itu mendengar yang baru buang sampah tempatnya gitu jadi Jepang itu ada sampah-sampah yang bisa dibakar ada sampah yang nggak bisa dibakar jadi bisa-bisa gitu ada di tempatnya itu sendiri semuanya keren banget pokoknya kalau semua kalian coba ada di kalian yang udah pernah ke Jepang atau di Jepang atau di Jepang atau kemana di situasi toletnya bersih banget tidak ada sampah-sampah atau bermuanya bersih banget di Jepang itu adalah seorang yang masing-masing buat khusus buat jaga atau bersihin tolet tersebut bersih, rapih, wangi ya mungkin itu yang saya beritahu selama dengan Jepang itu persia juga mungkin kalau semua orang lain yang mungkin ada pengalaman lain atau mungkin pengalaman kembali selama di Jepang atau saat yang ada Jepang selama di Jepang di kolom komentar yang mungkin ya buat teman-teman berbagi ya Jepang itu memang negara yang bagus negara yang kecil negara yang sangat maju gitu ya tetap di setiap negara itu kan ada kekurangan ada kelebihannya tersebut ya oke guys mungkin semangat jangan bisa makan pada salah ngata mohon maaf ya thank you udah melihat video ini jika kalian suka video ini jangan lupa like comment dan share ke teman-teman kaji buat kalian video ini bermanfaat buat kalian oke guys thank you jangan lupa subscribe channel bawiku oke thank you bye